Pada ayat 17-19 dalam surah An-Namel, Allah mengisahkan tentang Nabi Sulaiman dan kekuasaan serta kebijaksanaannya yang luar biasa. Ia memiliki tentara yang terdiri dari jin, manusia, dan burung, yang diatur dengan tertib. Saat tentara-tentara tersebut melewati lembah semut, seekor semut memberikan peringatan kepada seluruh semut, agar masuk ke dalam sarang mereka masing-masing, agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Tafsir jala lain menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan seekor semut yang menyeru para semut, adalah raja atau ratu semut. Nabi Sulaiman merespons peringatan tersebut dengan senyum dan tawa, karena ia mendengar perkataan semut tersebut. Dia kemudian menahan pasukannya, agar menunggu hingga semua semut memasuki sarang mereka terlebih dahulu. Nah, ada klaim yang menyebutkan, bahwa lokasi lembah semut yang dilewati Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, ternyata ada di Sumatera. Profesor Dr. Shad Muhammad Nakwib Al-Atos, seorang filsuf Islam terkemuka asal Malaysia, mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Historical Fake and Fiction halaman 12, bahwa asal-usul nama Sumatera, sebenarnya tidak berasal dari kata samudera, melainkan berasal dari kata semut raya. Rujukan ini diambil dari kitab Ajaib Al-Hind, yang ditulis oleh Kapten Laut Persia bernama Guzurd Ibn Shahriar pada abad ke-10 Masehi. Kitab tersebut, mencatat laporan seseorang bernama Muhammad Ibn Babishah, yang mengungkapkan adanya semut-semut raksasa di bagian utara Pulau Sumatera, tepatnya di Pulau Lamuri atau Lambri. Profesor Dr. Syed Muhammad Nakwib Al-Atos dalam bukunya tersebut, mengonfirmasi bahwa nama Sumatera, berasal dari kata semut dan raya, yang berarti semuts dan raksasa dalam bahasa Melayu. Kemudian, kata tersebut diucapkan sebagai semutra, dan mengalami transliterasi ke dalam bahasa Arab menjadi samudera. Dukungan terhadap pendapat ini, juga terdapat dalam naskah hikayat Raja Pasai, yang ditulis dalam Aksarajawi Melayu. Naskah ini merupakan salinan asli yang hanya ada dua buah, dan saat ini disimpan sebagai koleksi perpustakaan Leiden di Belanda dan British Library. Naskah ini diperkirakan ditulis pada abad ke-14 hingga ke-15 Masehi. Berikut ini adalah terjemahan naskah hikayat Raja Pasai, terkait asal mula nama Sumatera yang berasal dari kata semut raya. Ceritanya, pada suatu hari di Rimbah Jarana, terdapat seorang bernama Merah Silu. Ketika itu, Merah Silu pergi berburu dan membawa seekor anjing bersamanya. Ketika mereka berada di dekat sungai, Merah Silu melepaskan anjingnya untuk berburu. Tiba-tiba, ia mendengar suara anjing yang melolong di atas tanah tinggi. Merah Silu mendekatinya, dan melihat sebuah pemandangan mengejutkan, ada seekor semut yang sangat besar, sebesar kucing. Merah Silu tertarik dengan semut tersebut, dan meninggalkan anjingnya untuk mengikutinya. Kemudian, ia memakan semut tersebut. Terkesan dengan kejadian tersebut, Merah Silu memerintahkan agar tanah tinggi tempat ia menemukan semut itu, dijadikan tempat tinggal untuk semua orang yang menemaninya. Setelah dibangunnya istana di tanah tinggi tersebut, Merah Silu dan seluruh pengikutnya menetap di sana. Dalam mengenang peristiwa itu, Merah Silu memberi nama negeri tempat mereka tinggal sebagai samudera, semut raya, atau semutra, yang berarti semut yang sangat besar. Dengan demikian, penelitian Prof. Dr. Shed Muhammad Nakwib Al-Atos, dan naskah-naskah kuno seperti Ajaib Al-Hin serta Hikayat Raja Pasai, memberikan indikasi, bahwa asal-usul nama Sumatra, memiliki kaitan dengan adanya semut-semut raksasa yang terdapat di Pulau Lamuri atau Lambri, yang kemudian menghasilkan nama semutra yang berasal dari bahasa Melayu, dan bertransliterasi menjadi samudera dalam bahasa Arab, yang artinya adalah semur raksasa. Dan kisah tentang semut raksasa atau semut raya ini, juga dituliskan dalam kitab Sulaiman alaihi al-salam al-Nabiyu al-Maliku, yang ditulis oleh Mansur Abdul Hakim Muhammad Abdul Jalil. Dalam kitab ini, dijelaskan mengenai firman Allah dalam surah An-Namel ayat 18, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, kotadah dan mukatil mengatakan, bahwa lembah tersebut berada di Syam, tempat tinggal para jin, dan semut-semut merupakan tunggangan mereka. Beberapa ahli tafsir menyebutkan, bahwa lembah tersebut terletak di tanah Syam, dan semut-semut tersebut memiliki dua sayap seperti lalat. Namun, riwayat dari Nuf al-Syami dan Syakik bin Salamah menyebutkan, bahwa semut-semut di wilayah tersebut memiliki susunan tulang yang mirip dengan serigala. Sementara itu, Baridah al-Syami menyebutkan, bahwa semut-semut tersebut memiliki susunan tubuh yang menyerupai domba betina. Masih dalam kitab Sulaiman alaihi al-Salam al-Nabiyyuh al-Malikuh juga disebutkan, bahwa dalam kitab tafsir al-Nasafi, makna dari kalimat, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, adalah mereka berjalan hingga mencapai lembah semut, yakni sebuah lembah di Syam yang dihuni oleh banyak semut. Adanya kata Allah yang membentuk kata atau, menjadikannya transitif isi mutaadi, karena kedatangan semut-semut tersebut dari arah atas, sehingga dinyatakan dengan menggunakan harf yang menunjukkan arah dari atas. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam naskah hikayat Raja Pasai, bahwa Merah Silu, atau Raja al-Malik al-Shalih yang berganti nama setelah masuk Islam, bertemu dengan semut raksasa yang berukuran besar seperti kucing di tanah tinggi. Banyak yang mengira, kalau negeri Syam, meliputi Suriah, Palestina, Jordania, dan sekelilingnya. Ada sebuah petunjuk tentang di mana sesungguhnya negeri Syam itu berada, yakni dalam kitab Nurul Yakin Fisiroti Saidil Mursalim Muhammad, yang ditulis oleh Syaih Muhammad bin Afifi al-Bajuri. Di situ disebutkan, bahwa ketika Nabi Muhammad berusia 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, Nabi berlayar ke Syam, bersama paman beliau Abu Talib dengan membawa dagangan. Dan ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad kembali berlayar ke Syam, dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Lewat kitab Nurul Yakin Fisiroti Saidil Mursalim Muhammad inilah, kita mendapatkan informasi, bahwa Syam, bukanlah berada di semenanjung Arab Utara yang wilayahnya mencakup Arabia Deserta, atau Arab Gurun Pasir, dan Arabia Petraya, atau Arab Petra, yang keduanya itu cukup bisa ditempuh lewat perjalanan darat saja hanya dengan menunggangi unta. Tidak perlu berlayar di Padang Gurun. Tapi justru, negeri Syam yang dimaksud, berada di semenanjung Arab Selatan, yakni di Felix Arabia, atau Arab yang subur, yang disebut juga sebagai Kepulauan Arab Selatan, dan untuk kewilayah ini, harus ditempuh dengan cara berlayar. Dan kata berlayar, sudah tentu identik dengan perjalanan laut. Peta-peta kuno, hanya menggambarkan Felix Arabia di situ-situ saja, tidak perlu berlayar untuk bisa ke sana. Nah, dari semua riwayat dan literatur ini, akhirnya kita mendapatkan informasi, bahwa Wadhin Namlu, atau lembah semut yang disebutkan dalam surat An-Namel ayat 18, yang menurut riwayat disebutkan sebagai sebuah lembah di Tanah Syam yang menjadi tempat tinggal para jin dan terdapat banyak semut-semut raksasa yang wujudnya digambarkan seperti serigala, maupun domba betina, namun dalam naskah hikayat raja pasai digambarkan seperti seekor kucing, dan dalam kitab Ajaib Al-Hin yang disebutkan bahwa semut-semut raksasa tersebut banyak dijumpai di bagian utara Pulau Sumatra, yakni tepatnya di Pulau Lamuri atau Lambri. Berikut ini adalah kutipan dalam Kitab Ajaib Al-Hin. Maknanya, di Pulau Lamuri terdapat zarafah atau jerapah, yang memiliki tinggi yang tak terhingga. Dikatakan bahwa, para pelaut yang terdampar di Fansur, harus mengungsi ke Lamuri karena alasan keamanan. Mereka menghindari mengungsi di malam hari, karena takut dengan kehadiran zarafah, yang hanya muncul pada siang hari. Selain itu, di Pulau Lamuri juga terdapat semut-semut raksasa yang jumlahnya sangat banyak, terutama di wilayah Lamuri yang mengalami ledakan populasi semut-semut tersebut. Dengan penemuan ini, sejarah pun terungkap, bahwa lembah semut yang disebutkan dalam surah Anamel ayat 18, yang dalam sebuah riwayat disebutkan berada di Syam, ternyata terletak di Pulau Lamuri atau Lambri di bagian utara Pulau Sumatra. Hal ini menunjukkan, bahwa dalam video sebelumnya yang sudah kita bahas, bahwa wilayah Syam pada masa lampau tidak hanya mencakup wilayah utara Arab yang terdiri dari Arabia Deserta atau Arab Gurun Pasir, dan Arabia Petraya atau Petra, tetapi juga mencakup kepulauan Arabia Selatan yang subur. Menurut sebuah riwayat, Pulau Lamuri inilah yang pernah dikunjungi oleh Nabi Muhammad ketika masih muda dan pamannya untuk berdagang, dengan berlayar ke wilayah tersebut. Ditambah lagi di Kitab Perjanjian Lama, Syam berasal dari nama Syambinu, yang disebut dalam bahasa Ibrani dengan kalimat Eretz Gowi, atau Tanah Jawi. Sehingga menjadi jelas dan terang serta tak perlu dipusingkan lagi, bahwa kisah Sabah yang diceritakan dalam Al-Quran, juga terjadi di Syam, yang dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai lokasi lembah semut yang menjadi tempat tinggal para jin, dan tempat yang banyak dijumpai semut-semut raksasa. Rasulullah bersabda, Sabah bukanlah nama sebuah tempat, dan bukan pula nama wanita, tetapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman, dan 4 orang menempati wilayah Syam. Dalam hadits ini Rasulullah menegaskan, bahwa Sabah itu terbagi dua, yakni Sabah di Yaman dan Sabah di Syam. Namun pertanyaannya, Sabah yang manakah yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, dan bahkan menjadi nama surat dalam Al-Quran yakni surat Sabah. Apakah Sabah di Yaman ataukah Sabah di Syam? Dengan adanya bukti-bukti pendukung tentang keberadaan lembah semut di Syam, maka jelas, bahwa kisah Sabah yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah tentang Sabah di Syam, yang wilayahnya berada di Kepulauan Arabia Selatan yang mencakup Nusantara, dan beberapa wilayah di Asia Tenggara. Benteng Indrapatra, yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera, adalah sebuah situs bersejarah yang menjadi peninggalan dari Kerajaan Lamuri atau Lambri. Dan Ser E. Awalis Budge dalam bukunya berjudul The Queen of Sheba and Her Only Sun menyelek menyebutkan, berdasarkan kronik Sumatera kuno, bahwa kota Lampung di Sumatera Utara, adalah sebuah pabrik kuno merchandise yang didirikan oleh Ratu Sheba, dan merupakan satu-satunya tempat yang bernama Nausem yang mengirimkan sejumlah besar emas ke kuil Yerusalem, saat Ratu Sheba mengunjungi Raja Salomo yang bijaksana. Setelah kunjungannya, Ratu Sheba kembali ke Nausem dengan seorang anak laki-laki, yang kemudian sukses membangun kekaisaran Abyssinia di Etiopia. Anak tersebut dikenal sebagai Prester John, atau Raja Menelik dari Aksum. Menariknya, sebuah legenda di Aceh juga menyebutkan, bahwa Raja Hiram yang dikenal sebagai Indrapatra, pernah mengunjungi pabrik mercant tersebut di Sumatera Utara. Raja Hiram dikatakan sebagai kakak laki-laki dari Ratu Sheba, istri dari Raja Salomo. Seiring berjalannya waktu, Raja Hiram pun menjadi kakak ipar dari Raja Salomo. Kemudian legenda Aceh juga menyebutkan, bahwa Raja Hiram yang bernama Indrapatra, adalah kakak dari Ratu Sheba, dan pernah mengunjungi Sumatera Utara. Di Aceh terdapat peninggalan bersejarah Benteng Indrapatra, yang merupakan peninggalan dari Raja Hiram di Pulau Lamuri atau Lambri di bagian utara Pulau Sumatera. Sehingga hal ini semakin menegaskan, bahwa Lamuri atau Lambri, adalah lembah semut di Syam, yang dilewati oleh Nabi Sulaiman ketika berkunjung untuk menemui Ratu Sheba. Dan di Lamuri atau Lambri itulah, Nabi Sulaiman bertemu dengan seekor Ratu Semut yang memimpin semut-semut berukuran raksasa seperti serigala, domba, atau kucing. Terima kasih telah menonton!